Dekorasi dan pernak-pernik ala Imlek semakin terasa di setiap sudut kota jelang perayaan Imlek 2022. Hal serupa juga tampak pada kota Pontianak, Kalimantan Barat. Perwakilan pemadam kebakaran swasta kota Pontianak, Jackie Tio pun mengkonfirmasi bahwa pemasangan lampion telah dimulai untuk menyambut hari spesial tersebut. Dikutip dari TribunTravel.com, pemasangan ribuan lampion mulai dilakukan dan difokuskan di Jalan Gajah Mada Pontianak, Kalimantan Barat. Proses pemasangan ini dimulai dari perakitan hingga pemasangan kabel yang panjang. Jackie menuturkan bahwa lampion yang disediakan ada sebanyak 2.000 hingga 3.000 buah. Sementara untuk pemasangan ribuan lampion di Jalan Gajah Mada tahun ini ada di bawah Asosiasi Pemadam Kebakaran Swasta Kota Pontianak. Oleh sebab itu, mereka pula yang bertugas untuk memasang ribuan lampion tersebut. Jackie menuturkan, pemasangan ribuan lampion ini diharap bisa menarik minat wisatawan untuk berkunjung, baik untuk wisatawan lokal maupun manca negara. Meskipun di tahun ini tidak ada perayaan cap gomeh seperti pada tahun-tahun sebelumnya, lantaran pandemi COVID-19 belum berakhir. Namun, Jackie menuturkan bahwa pihaknya mendukung penuh keputusan pemerintah di era pandemi COVID-19 ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!